Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube Riana Reskitchen Di video kali ini saya akan membagikan resep kue kering terbaru 2023 yang rasanya benar-benar enak banget Super renyah, crunchy, ngeprul dan tidak bikin seret Kue kering ini masih jarang sekali yang membuatnya jadi bisa dijadikan referensi teman-teman di rumah Biar enggak bosan dengan macam-macam kue kering ya Cara membuatnya juga sangat mudah dan simple Tanpa telur, tanpa mixer, tanpa cetakan jadi cocok sekali untuk teman-teman pemula yang mau membuatnya di rumah Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Yang pertama siapkan wadah, masukkan 100 gram margarin Teman-teman bisa menggunakan margarin merk apa saja ya, sesuaikan dengan selera Selanjutnya tambahkan 150 gram gula halus Di sini saya menggunakan gula pasir yang di blender Kemudian kedua bahan ini kita akan aduk menggunakan whisker sampai tercampur rata dan halus Nah ini dia, adonannya sudah tercampur rata dan halus Berikutnya masukkan 180 gram margarin yang sudah dicairkan Lalu 1 sendok teh vanili cair Dan 1 atau 2 sendok teh pasta red velvet Kemudian kita aduk adonannya sampai tercampur rata dan halus Oke ini adonannya sudah tercampur rata dan halus Selanjutnya masukkan 50 gram atau 5 sendok makan susu bubuk Aduk kembali adonan sampai tercampur rata Nah ini dia, adonannya sudah tercampur rata dan halus Kemudian angkat whiskernya Dan 50 gram atau 5 sendok makan crumble red velvet Teman-teman bisa membelinya di toko bahan kue ya Ini yang biasanya dijadikan topping donat Lalu 40 gram atau 4 sendok makan crumble coklat Ini juga biasanya dijual di toko bahan kue ya Selanjutnya aduk adonan menggunakan spatula sampai tercampur rata Nah setelah adonannya tercampur rata seperti ini Berikutnya saya masukkan 400 gram atau 40 sendok makan tepung terigu protein rendah Ini saya masukkan setengahnya saja dulu Dan aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata Setelah tercampur rata seperti ini Bisa masukkan semua sisa tepungnya Dan aduk kembali adonan sampai tercampur rata Dan setelah tercampur rata nanti Saya akan oleni menggunakan tangan ya teman-teman Sampai bisa dibentuk Oke ini dia adonannya Sudah saya oleni dan sudah bisa dibentuk Seperti ini teman-teman Nah seperti ini ya Sekarang siap kita gunakan Di sini saya sudah menyiapkan adonan Dan saya sudah menyiapkan crumble red velvet untuk taburan Dan sekarang kita ambil 1 sendok takar adonan Dan di sini saya menggunakan sendok takar ukuran 5 mili ya teman-teman Kita pulung adonannya menjadi bulat atau lonjong Sesuaikan saja dengan selera Kita bentuk sesuai dengan selera masing-masing saja ya teman-teman Nah setelah kita bentuk Kita masukkan ke dalam crumble red velvetnya seperti ini Nah seperti ini teman-teman Lakukan hal yang sama sampai selesai Terima kasih telah menonton Nah di sini saya sudah selesai membentuknya Sekarang siap kita panggang Di sini saya sudah menyiapkan oven yang sudah saya panaskan terlebih dahulu Selama kurang lebih 10 menit Kemudian buka tutup oven dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven Di sini saya mengoven sekaligus 2 rak atau 2 loyang ya teman-teman Lalu ini kita panggang dengan suhu 120 derajat celcius Api atas dan api bawah Selama 35 menit Atau sampai matang bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Dan setelah 20 menit Ini akan saya pindah Yang ada di rak tengah Kita akan pindah ke rak bagian bawah Dan yang di bagian bawah Kita akan pindah ke rak yang bagian paling atas ya teman-teman Supaya matangnya merata dan hasilnya bagus Oke setelah 35 menit Ini sudah matang Dan siap kita angkat Hasilnya bagus banget teman-teman Matang sempurna Cantik banget ya Dan lakukan pemanggangan dengan cara yang sama Sampai selesai Ini dia teman-teman Hasil kue yang sudah matang dan sudah dingin Cantik banget ya Untuk kematangannya ini pas banget Tidak gosong sama sekali Dan selanjutnya setelah dingin seperti ini Saya akan langsung masukkan ke dalam toples Supaya tetap renyah dan tidak mudah melempem ya Jadi jangan dalam keadaan panas teman-teman Masukkan ke dalam toples Dan taraaa Ini dia hasilnya Resep kue kering terbaru 2023 Atau kue kering red velvet Yang rasanya benar-benar enak banget Super renyah Crunchy Ngeprul dan tidak bikin seret Kue kering ini masih jarang sekali yang membuatnya Jadi bisa dijadikan referensi ya teman-teman Supaya tidak bosan dengan bentuk Atau rasa kue kering Yang sudah pernah teman-teman buat di rumah Dijamin teman-teman bakalan suka Karena rasanya benar-benar enak banget Dan satu resep ini menghasilkan Dua toples yang berukuran 800 gram ya Jadi mantap banget Sekarang saya akan cobain dulu Bismillah Rasanya benar-benar enak banget teman-teman Super renyah Ngeprul tidak bikin seret sama sekali Langsung lumer di mulut Pokoknya teman-teman bakalan suka Rasa red velvetnya ini juga kerasa banget ya Manisnya pas Pokoknya recommended banget Untuk teman-teman di rumah yang mau membuatnya Selamat mencoba Semoga bermanfaat Oke terima kasih banyak Untuk semua yang sudah menonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini Jangan lupa Dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video